Pak Birsa, keluarga korban tewas terjatuh di bawah lift Bandara Kuala Namu, kecewa dengan sikap pihak bandara. Mereka pun siap menempuh jalur hukum. Keluarga korban tewas terjatuh di bawah lift Bandara Kuala Namu, kecewa dengan sikap pihak bandara. Keluarga mengatakan saat mendapat kabar korban terjebak di lift, keluarga langsung mendatangi pihak bandara untuk melakukan pencarian, termasuk melihat rekaman CCTV. Namun pihak bandara terkesan sulit untuk membuka rekaman CCTV sehingga tak bisa melihat rekaman tersebut. Pencarian korban hanya sebatas pengecekan lift dan areal sekitar bandara. Atas tragedi tersebut, pihak keluarga pun siap untuk menempuh jalur hukum. Kami merasa kecewa saja karena sebelum adik kami hilang konteks, dia kan sudah sempat informasi kepada keponangan kami bahwasannya dia terjebak di lift. Setelah itu keponangan kami menghubungi mamanya dan mamanya segera menghubungi sekuriti bandara, meminta agar membantu mencarinya di lift, kemudian membuka CCTV yang berada di lift. Tapi ternyata mereka tidak memberikan itu, mereka hanya membantu mencari secara kasat mata. Mereka mencari di lift itu, kemudian ditengok tidak ada, kemudian sudah. Baru selanjutnya kami pihak keluarga mencarinya hingga dini hari tanpa ditemani oleh pihak sekuriti. Sebelumnya seorang wanita terjebak di dalam lift bandara Kuala Namu. Terlihat dari rekaman video, korban terjatuh saat hendak keluar dari sisi pintu yang salah. Peristiwa naas ini terjadi Senin 24 April lalu. Jenazah korban didapati ketika petugas pemeriksaan mencium aroma tak sedap dari bawah lift penumpang bandara. Dari Medan Sumatera Utara, Nofri Afandi, Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Apa perkembangan terbaru dari penyidikan atas korban tewas terjatuh di bawah lift bandara Kuala Namu? Pemirsa sudah bergabung bersama kami, Kombes Pol Irsan Siduhaji, Kapolres Deli Serdang. Selamat malam Pak Irsan, apa perkembangan terbaru atas kasus adanya korban tewas yang terjadi Pak di bawah lift bandara Kuala Namu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Dapat kami sampaikan, berkait dengan perkembangan ditemukannya ujir aja seorang wanita di lantai dasar ini. Jadi sejauh ini kami sedang, anggota di lapangan sedang bekerja, sedang mengumpulkan rasa bahwa ini peristiwa sudah terjadi. Sisiwanya ada dan sudah terjadi. Kemudian, saat ini kami sedang melakukan penelitian kemudian pemeriksaan untuk melihat apakah ada kewalaian daripada penyelenggara di bandara. Sejauh ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap jenis orang, ya baik itu dari aviasi, dari aksek, kemudian dari operator lift itu sendiri. Sampai saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan, termasuk juga kepada 12 orang. Tapi benarkah Pak, penemuan korban ini setelah keluarga melapor kehilangan anggota keluarga? Sebenarnya kronologi penemuan jasad korban ini seperti apa Pak? Baik Mbak, jadi ini bermula pada tanggal 24 April kemarin, sekitar pukul 22. Ini informasi yang kami dapatkan bahwa pihak keluarga korban melaporkan ke petugas bandara ada kehilangan salah seorang keluarganya. Kami dapat ceritakan secara singkat, Mbak, pada saat ini tanggal 24, sekitar pukul 20-an, rombongan keluarga beserta al-mahuni ke bandara Kelonamo untuk mengantar sepupunya berangkat ke luar negeri. Kemudian setelah selesai, korban beserta korbannya kembali menuju parkiran mobil, namun kemudian mendapatkan telepon dari sepupunya untuk mengambilkan barang yang tersinjang di bandara. Kemudian korban sendiri kembali ke bandara, dan kemudian sebagaimana yang bergambarkan dalam sisi-sisi itu, Mbak, korban jatuh dari ini. Demikian, Mbak. Baik, kalau dilihat dari kamera pengawas ini korban jatuh di areal tanpa pijakan, Pak. Apakah ini benar memang pintu ini salah terbuka atau sebenarnya bagaimana pemeriksaan atas hal ini, Pak? Kami sudah melihat kondisi ini, namun untuk memastikan kenapa itu ada celah, nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap ahlinya, Mbak. Kami belum bisa memberikan kesimpulan, karena saat ini anggota dan sampai malam ini juga anggota sedang bekerja, mengumpulkan data-data, dan nantinya sudah terjelas kejadian ini. Sejauh ini bagaimana update terkait dengan pemeriksaan, baik tentang sistem operasi lift di Bandara Kuala Namo ini, Pak, yang diduga tentunya ini menjadi penyebab tewasnya korban? Kita sudah menemukan data-data SOP, bagaimana cara jadwal waktu pemeriksaan ataupun peralatan lift, kemudian kita juga mengumpulkan SOP, bagaimana untuk mengetahui uji kelayakan lift ini. Tapi ini semua sedang berlangsung, Pak. Kami belum bisa memberikan cara penuh terkait perkembangan ini. Ini sedangnya bekerja. Baik, kita tentunya akan sangat menantikan bagaimana perkembangan ke depannya. Terima kasih Kapores Deli Serdang, Kobes Pol Irsan Sinwa Haji sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam.